KPU telah menentukan hari pemungutan suara pada Rabu 17 April 2019. Apakah masyarakat sudah tahu betul tentang hari dan waktu pencoblosan dan bagaimana sebenarnya harapan rakyat pada pemilu serentak tahun ini? Berikut laporan Liz Pratiwi dalam Warga Bicara Pilpres. Pemilihan umum 2019 tinggal 3 bulan lagi. Dan kali ini, pemilu legislatif dan pemilu presiden akan berlangsung secara serentak. Lalu sejauh mana, masyarakat mengetahui pemilihan presiden. Berikut wawancara kami dengan sejumlah masyarakat. Mbak Layla, tahu nggak nanti pemilihan presiden dilaksanakan pada tanggal berapa? Tanggal 17 April 2019. Kalau untuk Mbak sendiri, bagaimana harapannya terhadap kandidat yang akan bertarung dan juga pemilihan nanti? Tanggapan saya semoga lancar, tidak ada isu sara. Kemudian damai dan berlangsung sukses. Mas Tio, tahu tidak nanti pemilihan presiden akan dilaksanakan tanggal berapa? Kalau tanggal saya kurang tahu. Kalau yang lain sih nggak tahu ya. Kalau untuk pribadi saya nggak tahu. Kira-kira apa harapannya untuk kandidat yang akan bertarung dan juga dalam pemilihan nanti? Kandidat, harapan untuk kandidatnya ya. Yang pertama sih yang jelas semoga jalannya nanti pilpres ini aman, nggak ada sesuatu yang nggak kita harapkan. Terus kalau untuk calonnya ya jelas sih.